Curah hujan paling lebat dalam sejarah Korea Selatan telah menewaskan 9 orang, melukai 17 lainnya dan 7 orang dilaporkan belum ditemukan. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Kebakaran hutan Taman Nasional di Portugal telah bergobar selama 5 hari berturut-turut pada hari Rabu. Lebih dari seribu petugas pemadam kebakaran berada di lapangan untuk menyerahkan api yang mulai membakar sejak hari Sabtu di loyak Covilha dan telah menyebar ke beberapa daerah tetangga. Sejumlah warga dievakuasi pada selasa sore setelah api mendekati rumah mereka. Sekitar 350 kendaraan dan 10 helikopter dikerahkan guna mendukung operasi untuk menahan kobaran api. Cerada Estrela adalah kawasan lindung terbesar di Portugal dan daratan lanskap gunung tertinggi Portugal yang menarik wisatawan sepanjang tahun. Portugal menghadapi musim panas yang sulit dengan beberapa gelombang panas. Layanan cuaca nasional mengatakan baru-baru ini cuaca panas memperburu kekeringan Portugal dengan 45% dari dataran dalam kondisi kekeringan ekstrim. Jurah hujan paling lebat dalam sejarah Korea Selatan telah menewaskan 9 orang melukai 17 lainnya dan 7 orang dilaporkan belum ditemukan pada Rabu pagi. Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Korea Selatan menyatakan sedikitnya 8 jalur rel terendam banjir dan sekitar 80 bagian jalan di negara itu ditutup demi keselamatan masyarakat. Hujan juga menyebabkan penutupan taman nasional dan jalur pendakian di sepanjang Sungai Han di mana permukaan air di banyak bagian telah naik melampaui puncak pohon. Curah hujan yang memecahkan rekor pada tahun 1942 telah meladas Seoul sejak Senin memicu banjir dan menyapu jalan, infrastruktur, gedung dan stasiun kereta bawah tanah. Pada selasa malam, tiga distrik di Seoul telah mengeluarkan peringatan terhadap tanah longsor dan pemerintah Metropolitan Seoul memperingatkan penduduk di tiga distrik dan daerah sekitarnya untuk waspada terhadap banjir. Hujan terkonsentrasi di wilayah tengah termasuk wilayah Metropolitan Seoul dari Selasa sampai Kamis dan diperkirakan akan pindah ke bagian selatan negara itu pada hari Jumat. Curah hujan tinggi yang diyakini karena perubahan iklim membuat masyarakat meresak pemerintah untuk meninjau kembali sistem penanggulangan bencana saat ini. Sementara itu di Bukutakura Selatan Seoul, upaya pembersihan dan pemulihan pasca banjir dilakukan pada hari Rabu saat langit cerah, setelah dua hari memecahkan rekor curah hujan yang menyebabkan banjir bandang, merusak ribuan bangunan dan jalan. Di Provinsi Giong, hujan lebat yang membanjiri wilayah tersebut pada hari Senin dan Selasa mengubah jalan menjadi sungai yang tersumbat mobil, menyebabkan banjir yang mengalir ke stasiun kereta bawah tanah, memicu tanah longsor yang menerjan jalan dan bangunan, serta mengusur lebih dari 1.800 orang dari rumah mereka. Presiden Bukutakura Selatan, Yong Sukiol dalam pertemuan tanggap bencana Rabu meminta maaf dan mendesak pemerintah pusat untuk memberikan lebih banyak bantuan keuangan dan bantuan personel kepada pemerintah kota dan daerah untuk mempercepat upaya pemulihan. Yong Sukiol juga menyerukan perbaikan yang signifikan pada sistem manajemen banjir negara itu, termasuk membangun lebih banyak tanki hujan dan terowongan dan meningkatkan teknologi prediksi banjir.